Cap-cap itu kerap kali mudah sekali diberikan, Abi. Soal, wah ini orang kelompok ini, ini ekstrim, oh ini terlalu liberal, oh ini radikal. Cap-cap yang dengan mudah disematkan ke golongan tertentu atau ke tokoh-tokoh tertentu. Bagaimana kita harus menyikapi berbagai cap yang memang berseliweran ini, Abi? Yang pertama dulu, itu setiap kita harus sadar bahwa pendapat kita itu adalah salah satu pendapat dari sekian banyak pendapat yang benar. Di situ keragaman. Timbunnya tuduhan bermacam-macam itu, itu akibat kedangkalan pengetahuan. Difikirnya, jadi itu ada rumus, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin toleran dia. Kalau dia hidup di dalam tempuru, dipikir hanya ini. Padahal Islam ini begitu luas pandangan-pandangannya. Ada perbedaan antara agama dan ilmu agama. Agama itu sudah selesai, sudah sempurna. Pengertian dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu, itulah yang dinamai ilmu agama. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada masa lalu, ketinggalan. Ya, saya kira itu. Gus Baha, bisa mungkin menambahkan juga soal tadi ekstremisme yang berkembang, kemudian bagaimana menafsirkan ajaran agama secara sedemikian sempit. Kalau sesungguhnya dakwah yang bisa dijadikan contoh, bagaimana dakwah yang ideal di tengah masyarakat yang plural. Seperti apa Gus Baha? Jadi begini ya, lepas dari kita semua masih berduka terhadap fenomena ini. Tapi faktanya untuk konteks Indonesia yang sebesar ini, kita tidak kecolongan-kecolongan banget. Dengan artian sebesar ini, kecolongan 1-2 mungkin ya secara teori sosiologi. Bukan dari segi maklumi, tapi kita tidak bisa maklumi. Tapi secara teori sosiologi itu tidak besar. Artinya begini, kita juga mengapresiasi semua perilaku tokoh-tokoh DNO atau Muhammadiyah atau tokoh-tokoh moderat yang lain bahwa ini bisa meredam gejolak besar ekstremis. Kita juga harus mengapresiasi lah, jangan sampai karena kejadian 1-2 itu kita menganggap gagalnya para da'i yang moderat atau gagalnya Islam Rahmatal Il Alamin, nanti kita malah bikin satu evaluasi yang mungkin menyakiti ya. Tapi akan saya teruskan bahwa ahamiyatul fiksi tadi ya, orang itu harus nyaman dengan pekih. Misalnya, andekan saya miskin, saya akan menganggap cari nafkah untuk keluarga itu berdoain. Menafkahi ibu saya yang sudah lemah itu berdoain. Sehingga kita harus kuat untuk menghasilkan uang, hasilkan pekerjaan dan sebagainya. Dan itu yang diajarkan Nabi ketika ada seorang muda yang kuat sekali, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad engkau. Jawabannya Nabi, ahayun walidah, kau orang tuamu masih hidup. Masih ya Rasulullah. Ya sudah kamu merawat orang tua kamu ya, minongko jihad sama dengan jihad. Jadi kata jihad dulu digunakan Nabi ya, birul waliden ya jihad, merangi hawa nafsu juga jihad. Apa saja yang baik itu dikatakan jihad. Nah sehingga dengan seperti itu kita akan mengembalikan orang itu sesuai ke fitrahnya. Kalau suami ya ingin membahagiakan istri orang tua, membahagiakan anak-anak, ingin membahagiakan orang tua. Dengan ikatan-ikatan feke yang tadi, awlawiyah tadi, prioritas alaham fa'alaham, prioritas-prioritas ini. Orang akan tergerak. Begitu juga masalah ibadah mahtu kayak sholat. Ketika kita sudah menganggap meyakini as-sholat imaduddin, bahwa sholat itu perilaku terbaik. Sehingga melihat Indonesia yang banyak medjid, kemana-mana mau sholat gampang, kamar mandinya bagus, tempat hudinya bagus. Kita anggap prestasi Indonesia sudah luar biasa, bukan negara ta'ud, bukan negara. Karena apa-apa itu gampang sekali. Nah kemudian yang terakhir tentang sistem sosial politik. Dulu Nabi itu pernah membiarkan satu gejolak ya, yaitu akhirnya diredam pakai hudinah ya, gerakan genjatan senjata. Dan itu semua perjadiannya merugikan umat Islam, sampai Sayyidina Umar R.A. protes. Kenapa ya Rasulullah perjadian ini kok engkau dirima? Jawabannya Nabi itu, saya ini Nabi, pasti Allah tidak akan menyanyiakan saya. Akhirnya kata Imam Zuhri, Fahamaka nafat honfit Islam a'zuma min sulhul hudebiya. Tidak ada kebaikan sebaik sulhul hudebiya. Orang dibiarkan berpikir tentang agama. Nabi hanya pesan satu, boleh orang diskusi tentang Islam, sebebas-bebasnya. Akhirnya fatah fawadu, mereka diskusi selibar-lebarnya. Akhirnya ngakui Islam. Ngakui Islam artinya gini, ketika Tuhan Allah yang mencipta langit bumi dibandingkan latah hukbal yang hanya batu. Ketika yang jadi Nabi Muhammad, orang yang majarum na'ali kaliban tidak pernah bohong, dibandingkan Nabi-Nabi palsu yang kerjaannya bohong. Nah itu, Fahamakul lima ahadun bil-Islam illa dakholafi. Semua orang diskusi Islam, yakkilusai'an tahu maknanya, menghayati akhirnya masuk Islam. Akhirnya ketika kita di tempat yang damai, yang apa, kita insyaAllah tetap, falnakzifu bil-haqqi alal batil, fayadumahu fa'idha huwa zahik. Mesti, jadi, ya kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Gwadz bisa nambahkan. Ya, jadi saya kira itu, ini sekarang, kita harus sadar, bahwa sebagian, boleh jadi sebagian besar, orang yang tidak faham Islam itu, karena kesalahan kita. Kita tuh siapa, kesalahan kita semua? Kita umat Islam. Kita umat Islam. Kita umat Islam. Kita para da'i. Kita bertanggung jawab juga. Saya jelas bertanggung jawab. Itu pernah ada bahasan di Majlis Hukama. Itu orang-orang yang di Eropa yang ini, itu tidak mengerti Islam. Karena apa yang ditampilkan oleh umat Islam, itu sesuatu yang tidak baik. Kebersihannya tidak, kebodohannya tidak, sehingga sewaktu kita, apa namanya, berkata, mari memeluk Islam, mereka tidak faham. Karena itu, mereka dianggap, kita tidak bisa menjatuhkan hukuman, bahwa mereka itu sudah keluar dari agama. Mereka belum ini. Kita yang mustiap. Salah satu buktinya, sekian banyak mereka itu, yang memaki Islam, dan sebagainya, dan sebagainya, setelah faham, dan belajar, dia memeluk Islam. Jadi jangan kita mengambil jalan pintas. Teroris itu mengambil jalan pintas. Pernah ada, ditanyakan oleh, Sheikh Mutawali Sha'rawi, seorang ulama besar di Mesir, itu menurut kamu, yang kamu burui itu, masuk neraka atau masuk sorga? Ya, masuk neraka. Kenapa kamu jadikan dia masuk neraka? Mbok diajak dia, berikan, ya, biar dia masuk sorga. Islam itu mengajak orang masuk sorga. Bukan menjurmuskan orang ke neraka. Jadi ini, logika yang tidak lurus, dan tidak sabar. Mau, mau jalan pintas, semua orang mau dijadikannya baik. Tidak mungkin semua orang itu baik. Karena itu, Tuhan membolehkan, silahkan, ada keragaman. Ya, Tuhan. Saya dapat informasi, Habib Jindan, Alhamdulillah, sudah bisa bergabung di catatan Najwa. Assalamualaikum, Habib Jindan. Waalaikumussalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bergabung. Tadi kita sudah berdiskusi. Saya yakin Habib juga sudah sempat mendengarkan sedikit. Saya ingin tahu pendapat Habib, soal diskusi kita di sore hari ini. Tadi menyambung yang Abi Qures katakan, Habib Jindan. Tanggung jawab itu, kesalahan itu juga kita harus introspeksi umat Islam. Tidak hanya ulamanya, tidak hanya ustadznya, tapi kita semua umat Islam harus introspeksi diri. bagaimana kita mencerminkan diri kita sebagai Muslim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waltakum minkum ummatun yud'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadilah kita umat yang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Bukan menghakimi orang, bukan memfanis orang. Sebab menghakimi dan memfanis orang itu bukan tugas kita, umatnya Nabi Muhammad, Tugasnya kita mengajak, bukan memaksa. Mengajak kepada Allah Ta'ala. Mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, amar ma'ruf, bil ma'ruf dengan cara baik. Nahi mungkar, menjaga orang dari kemungkaran, bil ma'ruf dengan cara yang baik pula. Adapun nahi mungkar dengan cara yang mungkar, itu adalah sebuah kemungkaran yang perlu dinahi lagi. Sebagaimana dikatakan. Dan disebutkan bahwasannya, tujuannya syautan menjumpulkan orang ke dalam api neraka. Tetapi, al-mu'min, muslim, da'ilallah, mengajak manusia ke dalam surganya Allah SWT. Sampai-sampai disebutkan, di dalam salah satu kitab suci yang terdahulu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud, Ya Dawudu, man redda li'abigan, kata betuhu'in di jahbazak. Wahai Dawud, barang siapa yang mengembalikan, hambaku yang kabur, yang lari dariku, kemudian dia kembalikan ke jalan Allah SWT, maka aku tulis orang tersebut, pendakwa tersebut, sebagai patriot pejuang yang sejati, yang mengembalikan orang-orang yang jauh, menjadi dekat kepada Allah SWT. Itu adalah misi kita sebagai umat Islam. Dan Alhamdulillah, bumi Indonesia ini dipenuhi pada para ulama dahulu, para wali Songo, yang mengajak manusia ke dalam agama Islam. Katakan jawabat kepada saya, mereka ketika membawa agama Islam ke bumi Indonesia ini, yang diakui oleh semua orang, kalau dakwahnya wali Songo di bumi Indonesia ini, adalah dakwah Islam yang paling sukses di dunia ini. Saya mau tanya, berapa candi yang dihancurkan? Berapa kuil yang mereka hancurkan? Atau berapa patung yang mereka rusak? Tidak ada. Semuanya masih lengkap. Tetapi, kesuksesan dakwah Islam yang dibawa oleh mereka, demikian sangat luar biasa. Dan ini yang patut kita teladani, moderasi yang dibawa oleh mereka, moderasi yang diajarkan oleh Rasulullah, s.a.w. S.a.w.